Narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Kota Palopo, Sulawesi Selatan mengikuti Lomba Musabaka Tilawatil Quran atau MTQ. Perlombaan tersebut digelar di Masjid Asyabiri'in, Lapas Palopo. Lomba dilaksanakan dengan cara para napi bergantian melantunkan ayat suci Al-Quran. Salah satu peserta MTQ, Satri Abang, melantunkan Surah Al-Baqarah dengan merdu dan membuat para napi tertegun haru juga meneteskan air mata. Menurut Satri Abang, sebelum dirinya menjadi warga binaan Lapas Palopo, ia sempat menjadi pengajar tiwalah beberapa masjid di Kecamatan Bajo, Kabupaten Lubu, Sulawesi Selatan. Di daerah Bajo, saya guru tilawat di antar masjid. Empat masjid saya mengajar. Semuanya, namunnya ada 100 orang. Lebih kurang, sampailah di sini akhirnya. Ia menambahkan, saat mengaji, dirinya menghayati dan mengingat keluarga serta anak cucunya di kampung. Kegiatan perlombaan ini merupakan bentuk upaya pendalaman agama, karena Lapas Palopo dibina oleh Kementerian Agama Kota Palopo. Dengan menitik beratkan pada pembinaan tajwid atau perbaikan membaca Al-Quran, warga binaan diberikan edukasi agama bagaikan tinggal di pondok pesantren. Dengan harapan, saat keluar nanti, napi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain kegiatan keagamaan, Lapas Palopo juga menyediakan tempat membaca buku-buku agama, agar para warga binaan lebih mendalami ilmunya dengan membaca buku. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Baso Hafid mengatakan, selama bulan Ramadan, pembinaan keagamaan rutin dilakukan untuk para warga binaan. Di samping itu menyambut dalam rangka bulan suci Ramadhan. Jadi kegiatan itu kita laksanakan salat tarwi secara berjamaah. Setelah salat tarwi itu kita adakan tadarus sekitar 6 orang warga binaan yang kita lakukan. Dan itu rutin sebulan penuh kita laksanakan. Terima kasih telah menonton!